Halo guys, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara mengedit menggunakan KineMaster di PC jadi ini bukan mengedit menggunakan emulator Android di PC tapi kita mengeditnya tetap di smartphone tapi layarnya itu adalah di PC atau untuk meng-settingnya untuk mengedit-editnya adalah di PC yang dibutuhkan cuma kabel data sama headset kemudian ada juga aplikasi yang harus dipasang di PC yaitu script copy atau scry cpy kayaknya gitu, pokoknya itulah aplikasinya, dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya yang pertama adalah kita harus mengaktifkan USB debugging itu ada di pengaturan kita masuk ke pengaturan kemudian kita kita masuk ke pilihan pengembang nah, kemudian teman-teman cari ini USB debugging atau debugging USB aktifkan kalau teman-teman tidak tahu di mana tempat ini pilihan pengembang ini ada di mana setiap smartphone punya settingnya sendiri-sendiri untuk mengaktifkan pilihan pengembang ini teman-teman cari sendiri aja tutorialnya bagaimana cara mengaktifkannya karena setiap smartphone itu beda-beda intinya adalah ketika kita masuk ke pilihan pengembang kemudian kita aktifkan dan kita cari USB debugging dan kemudian kita aktifkan oke, setelah itu kita lanjut ke setting di PC-nya kemudian yang kedua teman-teman harus punya ini ya SCR CPY atau screen copy kemudian di ekstrak aja seperti biasa ini klik kanan kemudian ekstrak to screen copy ini ya nanti jadinya folder seperti ini dan kemudian kita tinggal klik ini klik ini dua kali setelah kita sambungkan smartphone kita ke komputer langsung aja ya kita coba selamat menikmati kalau teman-teman mau mendownload script copy-nya ada di link deskripsi ya teman-teman download aja disana gratis keunggulan menggunakan PC dalam mengedit ini adalah yang pertama layarnya besar jadi ketika kita ingin mengedit detail-detail kecil yang tidak bisa kita handle menggunakan jari kita kita bisa menggunakan PC untuk membantu mengedit atau membantu mempresisikan hal-hal detail yang kita tidak bisa handle menggunakan smartphone kekurangannya adalah ketika kita ubah-ubah di PC ya kita ubah-ubah gitu itu akan ada delay sedikit di smartphone-nya jadi ya nggak akurat 100% bisa nggak delay mungkin kalau smartphone-nya bagus dan PC-nya bagus tidak akan delay tapi di tempat saya agak delay sedikit tapi nggak masalah menurut saya karena saya bisa biasa ngeditnya itu menggunakan smartphone dulu kemudian baru kita kalau ingin mengedit yang detail-detail menggunakan PC untuk membantu memperbesar layarnya ya mungkin sekian dulu ngebel kali ini mengenai tutorial bagaimana cara untuk mengedit di KineMaster dengan bantuan PC jangan lupa untuk klik like dan share video ini dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati